Dikira alim, ternyata eh ternyata, dua nenek yang ada di toko emas Jalan Jenderal Sudirman Kota Tembilahan, Kopaten Indra Giri Hilir Riau ini adalah pencuri. Di balik penampilannya yang muslimah, pelaku gesit menggasak perhiasan yang ada di depan mata. Rekaman kamera pengawas merekam, bagaimana para pelaku mengalihkan perhatian karyawan toko emas. Hingga endingnya, gelang emas Jutan Rupiah berpindah tangan. Pelakunya ini kan ada dua, Bang. Jadi saya ini sama ibu satunya, Bang. Yang ibu satunya ini selalu ngajakin saya berbicara gitu, berbicara gitu ya, Bang. Jadi yang teman saya sama pelaku satunya, Bang. Jadi yang saya ini tak sempat fokus ke yang satu lagi, Bang. Yang teman saya ini, ya dia masih baru lah, Bang. Lama gak berlangsungnya, Bang? Proses dia meng... Prosesnya terlalu lama, Bang. Saat beraksi para pelaku bermodus, pura-pura gadaikan emas miliknya. Keduanya juga sengaja gunakan hijab besar untuk menyembunyikan barang curian. Saat ini keduanya masih buron dan mencari. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.